Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang soli-soli Bagaimana kebanyakan hari ini? Alhamdulillah Tetap semangat Aku pasti bisa Oke Nah hari ini kita mulai belajar lagi Di semester 2 Ya Belajar kita di setra Sain dan bana alam Tetap bersama murahmi disini Oke siap? Sebelum belajar jangan lupa Kita berdoa dulu Siap ya Oke sikam manis Bismillahirrahmanirrahim Ilah hadrati nabil mustafa Rasulillah islamu'arim wassalamu'ala'ari Wa udhani wa durhiani Wa alal baikir kiroh Wa ilah hadrati syihadur gotir jailani Wa ilah hadrati syihad shim as'ari Wa ilah muasasatan biatil islami ya kebun sari Wa ilah asadidina wa talamidina wa walidina Lahumul fatiha A'udu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'im Ihdina shirat al-mustakim Shirat al-ladhina an'amta alayhim Ghairil ma'udubi alayhim Ghairil ma'udubi alayhim Walabbalin Rabbi u'firli wal walidaya walil mu'minina amin Alhamdulillah Nah sekarang dilanjutkan dengan doa Mau belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi robba Wabil islamilina Wabimuhammadin nabiyaw wa rasulah Rabbi zidani ilma Warzukani fahma Amin Jangan lupa kita baca sholawat nariyah Semuanya mengikuti ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli sholatan Kamilatawwa sallim salaman Taman ala sayyidina Muhammadinilladi Taghallu bihi l'ukadu Watanfariju bihi l'kurabu Watuqba bihi l'hawaiju Watu'nalu bihi raga'ibu Wa khusnul khawatimi Wa yustaskol khumamu Bi wajihil karimi Wa ala alihi Wa sabihi fi kulli Lamhatin wa nafasin Wa nafasin bi'adadhi Kulli ma'lumillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak Gimana kabarnya hari ini Alhamdulillah Allah'u'akbar Aku pasti bisa Oke Bertemu lagi dengan Bu Robik Di Sentra Sains dan Bahan Alam Nah kali ini Bu Robik mau Membicarakan tentang temanya apa ya Tentang tanaman sayur 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 itu ada bermacam-macam Seperti halnya Buah juga bermacam-macam Kali ini kita bicara tentang sayur Coba anak-anak sayur itu Ciri-cirinya apa Sayur itu biasanya Berdaun Habis itu ada sayur yang gak daun Yang diambil buahnya Tapi masuk kategori sayur Seperti halnya terong Terus apalagi ya Jakung Itu juga termasuk sayur Oke Tomat Itu juga Termasuk sayuran Coba Selain yang disebutkan Bu Robik tadi Bisa gak anak-anak menyebutkan sayuran apa aja Disini Bu Robik ada satu namanya sayuran Siapa yang tahu sayuran apa namanya Biasanya ditumis sama mama Sayuran Kangkung Dilihat ya Ini namanya kangkung Oke Nah Terus ada lagi sayuran Biasanya anak-anak dibuat sayur bening Ya Bayam juga termasuk sayuran Oke Nah itu semua Sayuran itu sangat sehat buat pencernaan anak-anak Jangan lupa Termasuk makanan sehat Anak-anak harus ingat Setiap kali memasak Dibiasakan Makan Disertai dengan Sayuran Oke Nah kali ini Sama Bu Robik mau diajak Belajar Tentang Kangkung Nah disini Bu Robik punya kangkung Namanya sayuran kangkung Nanti Minta tolong mama Ya dibantu ya Sama Bu Robik mau diajak Merunci Ya Nanti kangkung ini sayang ya Nanti minta tolong mama Ambil batangnya saja Tapi jangan lupa Ini nanti daunnya juga jangan dibuang sayang ya Nanti buat pelajaran selanjutnya ya Ambil untuk kali ini Ambil batangnya saja Terus anak-anak potong Anak-anak potong Ya Panjangnya Sesuaikan anak-anak sendiri Boleh ada yang panjang Ada yang pendek Terserah ya Oke Dipotong-potong seperti ini sayang ya Oke Terus Ini Bu Robik Pakai manik-manik Kalau tidak punya manik-manik Boleh Dikasih hiasan Lain Boleh kertas warna Boleh Manik-manik Kalau ada juga boleh Oke Boleh pakai sedotan Ya Yang penting Ini harus diambil dari Batang Sayur Tangkung Oke Kita mulai ya Tapi Jangan lupa Sebelum kita belajar Anak-anak baca Bismillah dulu bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Kita mulai ya Ini ambil benangnya Oke Di sini Tangkung itu ada Sudah ada lubangnya sayang Ya sudah ada lubangnya seperti ini Nanti kamu masukkan Satu-satu Oke sayang ya Kamu masukkan Satu persatu Ya Agak susah Nah Kamu dorong Sampai keluar Nah Ditarik Boleh Ini kasih dua Dulu aja Sama buruk Dikasih dua Boleh Nah Seperti ini Masukkan Susah ya Masukkan Nanti sampai panjang sayang ya Nah Terus dimasuk Dikasih Manik-manik Atau hiasan lain Boleh sedotan Boleh apa aja Boleh dikasih ini Boleh dikasih dua Warnanya yang berbeda Sudah Nah Kalau anak-anak sudah panjang Seperti ini Ya Setelah diruncing Nanti boleh Satu-satu Satu Dikasih Manik-manik Atau kertas warna-warni Boleh Disini Bu Robi Untuk Nekasih contoh Dua Habis itu Hiasan Dua lagi Terus hiasan Nah Untuk kreasinya Terserah anak-anak Setelah itu Habis itu Dijadikan satu Diikat Sayang ya Nah Digandeng sayang Seperti ini Jadilah kalung Dari batang Sayur Kangkung Oke Selamat mengerjakan Sayang Nah Untuk tugas berikutnya Adalah Nanti Minta tolong Mama Menulis Kata ini Sayang Ya Namanya tadi Sayur apa Kangkung Oke Nanti Minta tolong Mama Menulis kata ini Anak-anak tugasnya Menyebutkan Huruf apa aja Ya huruf apa aja Yang Menjadi kata Kangkung Coba Sama bu guru Dijadikan ya Hurufnya apa aja ya Nanti Anak-anak Baca hurufnya Satu-satu Hurufnya apa K A N G K U N G Kang Kung Nanti Anak-anak Sebutkan Hurufnya Satu Per Satu Oke Tugasnya Nanti Di Rock Voice Note Kirim ke Bukuru Nah Anak-anak Untuk tugas yang terakhir Tadi Bu Robik Sudah Bilang Bahwa Kalau Waktu meronci Anak-anak Pakai Batang Kangkungnya Oke Sekarang Nanti Sama Bu Robik Dikasih Lembar Di Buku Gambar Nah Nanti Sekarang Anak-anak Kita pakai Daunnya Daun Kangkungnya Buat apa Sayang Buat Membilang Ya Tetap ya Disiapkan Sayur Kangkungnya Tadi Ini Nanti Dikasih Gambarnya Sama Bu Robik Juga Lem Sekarang Coba Anak-anak Ambil Daun Kangkungnya Sayang Daun Kangkungnya Ya Dibuat apa Ya Bu Robik Disini Sudah Sama Bu Robik Sudah Dikasih Angka 5 Dan 3 Nah Sekarang Kita Kerjakan Dulu Angka Yang paling Kecil 5 Sama 3 Paling Kecil Mana Sayang 3 Oke Nanti Caranya Seperti ini Jangan lupa Bismillah Dulu Bismillahirrohmanirrohim Pakai Pakai lem Dikasih lem Kasih lem Belakangnya Dikasih lem Dikasih lem Dikasih lem Belakangnya Sayang Kalau sudah kasih lem Kamu tempel disini Nah Tempel disini sayang Satu Kamu tempel Sesuai dengan Angtanya Nggak kasih lem lagi Ambil lagi Dibentuk Seperti ini sayang Dua Ambil lagi sayang Nanti kamu bentuk Jumlahnya harus sama Dengan angkanya Jumlahnya harus sama Dengan angkanya Kamu tempel sesuai Angkanya Tiga Oke Nanti untuk angka lima Anak-anak lanjutkan sendiri Jangan lupa dilihat angkanya ya Jumlah daun yang ditempel Harus sesuai dengan angkanya Oke Dibentuk Sebagus mungkin Oke Terima kasih Alhamdulillahirrabbilalamin Tugas hari ini Sudah selesai Bu Robi ulangi sayang ya Untuk tugasnya Yang pertama tadi adalah Meronceng Dengan batang kangkung Sama hiasanya Anak-anak kreasikan sendiri Dengan mani-mani boleh Dengan kertas warna juga Bu Boleh Terus Yang kedua Nanti berupa voice note Anak-anak sebutkan Wuruf apa aja Nama sayuran tersebut Ya Nanti voice note ya Oke Nah tugas yang terakhir adalah Membilang Dengan menggunakan Daun kangkung Jangan lupa Untuk tugas satu Dan tugas dua Di foto hasilnya Oh maaf ya Tugas satu dan tiga Tugas yang dua Tadi di voice note Kirim ke bukuru Tugas yang foto Kirim ke link Terima kasih Alhamdulillahirrabbilalamin Belajar kita hari ini Sudah selesai Ya Diu kita Yang kita dapat hari ini Manfaat barokat Ya Kita akhiri dengan Membaca Alhamdulillahirrabbilalamin Sekarang kita berdoa Setelah selesai belajar A'udhu billahi minash shayqani rajeem Bismillahirrahmanirrafim Al-Asshad Al-Asshad Inna Al-Insan Al-Fihus Al-Asshad Ila Al-Azhin Al-Azhin A-Manu Wa Amilu Al-Asshad Al-Asshad Al-Gulkkah Al-Asshad 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 Al-Azhin OK Dilanjutkan approve Até Al-Obs Al-Asshad Inna Al-Gulkkah Al-Asshad Al-Isshad Senat Al-Asshad wakkal tu'ala Allah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim doa kapal ratul majlis subahana qallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayhi walhamdulillahi rabbil alameen wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh